Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah sempat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti bawang merah, daging ayam, dan juga berbagai jenis cabai terpantau kembali ke harga normal. Namun di sisi lain, kebutuhan bahan pokok utama beras kembali mengalami kenaikan harga. Beberapa harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Tanjung yang sebelumnya berada di harga yang cukup tinggi kini sudah kembali normal, seperti yang terpantau pada 30 Agustus 2022 di Pasar Tanjung. Bawang merah yang awalnya berada di harga Rp60.000 hingga Rp65.000 kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Sama halnya dengan berbagai jenis cabai yang beberapa waktu lalu sempat tinggi, kini mulai bertahap normal kembali. Cabai tiung yang beberapa waktu lalu berada di harga Rp60.000 per kilo turun menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilonya. Cabai merah besar yang awalnya Rp60.000 per kilo kini turun menjadi Rp55.000 per kilonya. Sementara untuk harga cabai rawit masih bertahan di harga Rp80.000 per kilonya. Selain itu, daging ayam ras yang awalnya berada di harga Rp23.000 per kilonya kini juga turun menjadi Rp20.000 per kilonya. Ada turun harganya, Rp20.000 per kilo hari ini. Sebelumnya berapa cel? Sampai Rp23.500. Meski beberapa kebutuhan bahan pangan mengalami penurunan, namun di sisi lain, kebutuhan bahan pokok seperti beras yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan, kini kembali naik. Salah satu pedagang beras di Pasar Tanjung, Fathol Jannah mengaku, kenaikan terjadi kisaran Rp5 hingga Rp10.000 per gantang. Kenaikan ini pun diakuinya terjadi pada seluruh jenis beras. Semuanya beras naik. Beras jawa, beras mayang, beras unos, semuanya naik. Rata-rata tadi berapa kenaikan itu? Kalau mayang itu tergantung berasnya. Kalau mayang super yang paling bagus itu Rp10.000 per gantang, karena hanya Rp60.000 kan jadi Rp70.000. Kalau yang biasa itu Rp5.000. Kalau yang siam-siam Rp5.000. Janah pun berharap ke depannya harga beras tidak lagi mengalami kenaikan, pasalnya sejak harga beras naik, banyak para pembeli mengeluh karena naiknya harga ini. Mario Opah, TV Tabalong melaporkan.